Seher akhirnya melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang selama ini Ceren lakukan kepada Nedim. Dia pun marah lalu menyeret Ceren ke rumahnya. Ceng menawari Cemre untuk tinggal bersamanya di hotel namun Cemre menolaknya. Senis mencoba membela Ceren namun Seher bersikeras bahwa ini adalah masalah keluarganya. Seher yang mengurung Ceren di kamarnya memintanya untuk bersumpah di atas Al-Quran. Neriman menangis di luar rumah meminta Seher agar membebaskan cucu kesayangannya. Namun sebelum Ceren melakukan sumpah Agah tiba-tiba datang dan Ceren berpura-pura pingsan. Senis yang tahu Ceren cuma berpura-pura terus menggertaknya. Agah mencoba menasehati Seher tentang bagaimana mendidik seorang anak. Si nenek sihir Neriman yang tidak terima cucunya diperlakukan seperti itu terus mengancam Seher. Sedangkan si iblis betina Senis berpura-pura simpati dengan alasan yang diberikan Ceren. Namun tetap saja Senis menampakkan sifat aslinya. Dia memperingatkan Ceren agar tidak main-main dengannya dan dia harus tetap ikut dalam permainan Senis. Seher dan Neriman terus terlibat pertengkaran. Saat keluar kamar, Senis tidak sengaja mendengar pertengkaran mereka berdua. Senis lalu meminta Neriman untuk tutup mulut. Neriman terus melanjutkan rencananya untuk mengajak Ceren menemui pengacara. Diam-diam Seng mengikuti Cemre. Bahkan dia menjaga Cemre yang sedang tertidur di taman. Saat bangun Cemre sangat terkejut melihat Seng berada di sampingnya. Neriman dan Cemre akhirnya tiba di tempat pengacara. Namun betapa terkejutnya mereka berdua, ternyata Senis sudah berada di tempat itu. Seng dan Cemre merencanakan untuk memasang kamera di kamar Nedim. Neriman dan Ceren pun akhirnya tidak berdaya. Dan akhirnya mereka menyetujui semua kesepakatan yang dibuat Senis. Seher dan Civan marah besar. Mendengar Cemre dipecat dari pekerjaannya dan diusir dari penginapannya. Agah yang tidak tahu menau tentang hal itu akhirnya didatangi Seher. Agah marah besar mendengar anak buahnya memecat Cemre dengan menggunakan nama Garajai. Agah pun akhirnya tahu bahwa semua ini atas perintah Senis. Agah pun lalu memanggil Senis. Setelah pulang dari kantor pengacara, Ceren masih merasa bingung. Ceren berkata kepada Neriman bahwa sang pengacara tidak berkata apapun kepadanya. Agah memarahi Senis karena berani-beraninya dia menggunakan nama Garajai untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya. Sedangkan Senis terus membela diri dan mengatakan bahwa semua yang dilakukannya adalah untuk melindungi anaknya. Di depan ibunya, Ceren berpura-pura meminta maaf kepada Nedim. Tiba-tiba, Seng datang dan memberi hadiah kepada Nedim. Cemre akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai pengasuh anak di sekolahan. Cemre tidak mengetahui bahwa sebenarnya ini semua adalah permintaan Seng. Seng telah mempersiapkan semuanya, termasuk di mana Cemre nanti akan tinggal. Saat keluar rumah, Seher tiba-tiba menghampiri Seng, lalu menanyakan tentang Cemre. Senis terus merayu Ceren, agar dia mau mengikuti semua rencananya. Namun Ceren tampak sedih karena pria yang dicintainya akan pergi ke Amerika. Agah lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi Cemre. Tiba-tiba, Jifan mendapat telpon dari Cemre. Namun ibunya kaget saat Cemre berkata dia tidak mau ibunya tahu. Tampak Senis sedang bersolek. Dia ingin merayu Agah. Namun akhirnya dia kecewa, karena Agah meminta Norten untuk mempersiapkan tempat tidurnya sendiri. Ceren masuk ke kamar Seng. Dia meminta Seng agar tidak pergi. Seng pun akhirnya marah. Lalu dia berkata kepada Ceren bahwa dia mencintai Cemre dan bukan dirinya. Ceren pun lalu mengadu kepada Nedim. Nedim terlihat sangat kesal melihat wanita yang dicintainya juga dicintai oleh Seng. Agah diam-diam memvideo tentang kegiatan Cemre. Lalu akhirnya Agah pun memperlihatkan rekamannya kepada Seher. Dan di sini Seher terlihat sangat bahagia. Seng juga ternyata diam-diam mendatangi Cemre. Dia ingin memperlihatkan hasil rekaman kamera yang dipasangnya di kamar Nedim. Namun tiba-tiba hasil rekamannya ternyata kosong. Dan dia pun malah dimarahi Cemre. Senis membawa Nedim untuk melihat kegiatan Cemre. Senis meminta Cemre untuk melihat Nedim untuk yang terakhir kalinya. Senis juga mengancam Cemre. Agar dia tidak bermain-main lagi dengannya. Cemre tidak gentar mendengar ancaman itu. Senis dan Nedim akhirnya tiba di rumah. Sesampainya di rumah, Senis diancam Ceren. Namun diam-diam Seher mendengar Senis mengancam Ceren dengan sebuah rekaman flashdisk. Senis mengancam Seng bahwa dia akan bunuh diri dengan melompat dari balkon hotel. Sama dengan kejadian waktu Nedim terjatuh dari balkon rumahnya. Singkat cerita, Seng akhirnya pun luluh dengan ancaman dari ibunya. Cemre menemui Seng di hotel. Namun Seng akhirnya mengusir Cemre. Karena dia tersinggung, Cemre mengatakan bahwa dia hanya bisa dikendalikan oleh ibunya. Ceren yang diberitahu Senis tempat di mana Cemre bekerja, akhirnya dia datang ke sana. Sambil marah, Ceren memberitahu Cemre bahwa Seng akan ke Amerika. Agah memberitahu Nedim bahwa dia menyesal mengirim Seng ke Amerika. Dia tidak ingin berpisah dengan kedua putranya, yaitu Seng dan Nedim. Sambil marah, Ceren memberitahu semua wali murid bahwa Cemre adalah mantan kriminal. Cemre pun akhirnya mengakui semua itu di depan wali siswa. Cemre akhirnya mengajukan pengunduran diri kepada pemilik yayasan. Dan sang pemilik yayasan akhirnya membongkar bahwa donatur di sekolah itu adalah Seng. Seher bertanya kepada Nedim apakah dia merindukan Cemre seperti ibunya itu. Seher pun akhirnya meminta Nedim untuk menelpon Cemre. Nedim mengatakan bahwa dia selalu percaya kepada Cemre. Cemre meminta maaf kepada Seng. Lalu dia bertanya apakah benar Seng akan pergi ke Amerika. Sedangkan di rumah sedang diadakan pesta untuk melepas Seng ke Amerika. Senis bertanya kepada Damla kenapa Agah dan Seng belum datang. Senis lalu bertanya kepada Ceren kenapa belum memberi obat tidur kepada Nedim. Seher yang sedang membawa makanan berpura-pura menabrakkan diri dengan Senis di kamarnya. Seher lalu mengambil fresh dish di berangkas Senis. Tiba-tiba Seng datang ke pesta dengan menggandeng Cemre. Gimana? Makin seru saja kan ceritanya? Nantikan zalim episode berikutnya ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax